Israel masih terus bersiaga menghadapi potensi pembalasan atas toasnya tokoh Hamas dan Hezbollah akhir Juli tahun 2024. Kesiap siagaan ini tak hanya dilakukan di darat, namun juga di laut. Pada Rabu 14 Agustus 2024, sebuah kapal selan terlihat di lepas pantai Haifa, Israel Utara. Selain itu, ada juga korvet Sa'ar yang melintasi perairan tersebut. Kantor berita AFP belum merinji soal aktivitas dari kapal-kapal Israel di Haifa. Namun, kemunculan kapal itu terjadi di tengah ancaman pembalasan dari Iran dan Hezbollah. Iran sebelumnya menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak menggunakan proyektir jarak pendek dari luar Wisma. Sementara itu, Israel telah mengakui pembunuhan terhadap Fuad Suker yang merupakan komandan senior Hezbollah. Kematian dua orang penting tersebut membuat konflik di timur tengah semakin memanas. Iran bahkan telah bersumpah akan membalas Israel di waktu yang tepat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.